Ya, pemirsa sekor ular piton dengan panjang 3,5 meter memangsa ayam jago peliharaan yang hendak diberi makan oleh pemiliknya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Hewan melata diperkirakan berbobot lebih dari 10 kilogram tersebut akhirnya dievakuasi petugas pemadam kebakaran dan dilepas liarkan kembali ke hutan. Tim Rescue Damkar mengevakuasi sekor ular piton dengan panjang 3,5 meter yang baru saja memangsa ayam jago peliharaan warga di Jalan Raja Wali Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Keberadaan ular piton pertama kali ditemukan oleh istri pemilik ternak yang akan memberi makan ayam jago pada pagi hari. Saat hendak membuka pintu kandang, istri pemilik ternak terkejut melihat kandang sudah sepi dan mendapati ular piton di dalamnya dengan posisi melingkar dan perutnya membesar. Karena takut, sang istri kemudian memberitahukan kepada suaminya lalu menghubungi petugas Damkar untuk meminta bantuan mengevakuasi ular piton. Milik kandang ayam itu istrinya mau kasih makan ayam pagi. Nah melihat ayam itu sepi di dalam kandang, dia punya beberapa kandang banyak sekali dan ternyata di dalam kandang itu sudah melingkar seekor ular piton dengan panjang 3,50 meter dengan besar 3 inci. Sudah hilang satu ekor ayam jago di dalam situ. Nah jadi karena si ibu ini takut, lalu mengasih tahu kepada suami, suaminya meriksa benar laporkanlah ke tim resiko Damkar, kota Palangkar. Bergegaslah kami datang ke sana, dalam waktu 15 menit kami langsung di TKP, evakuasi, ternyata benar ular itu sudah melingkar. Setelah diamankan, ular piton yang sudah dua kali membangsa ayam ternak tersebut kemudian dilepas liarkan kembali ke habitatnya di hutan yang jauh dari permukiman warga. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, Ainyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!